Seluruh ASN di lingkungan Pemkap Kepahiyang sepertinya harus menelan kekecewaan. Ini setelahnya kebijakan Pemkap Kepahiyang yang terpaksa menunda pencairan tunjangan tambahan pegawai atau TPP setelah sebelumnya akan dicairkan dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dibiliki oleh Pemkap Kepahiyang. Dalam bulan April ini, Pemkap harus merogok kocek puluhan biliar untuk membayarkan gaji, THR, dan gaji ke-13. Namun untuk mengembati kekecewaan ASN menjelang perayaan Idul Fitri ini, Pemkap sudah menyiapkan pengganti bagi ASN karena untuk THR dan gaji ke-13 dipastikan akan cair dan masuk ke rekening masing-masing dalam waktu dekat sebelum libur lebaran. Jadi ASN ini menerima TPP tapi karena keuangan kita belum di pengeluaran di bulan April ini sangat banyak tapi pasti yang gaji ke-14 yang THR pasti dicairkan sebelum lebaran namun TPP-nya mungkin di bulan Mei, dia akan dibayarkan semua itu ditunda. Untuk penundaan ini, Pemkap berharap seluruh ASN bisa mengerti dengan kondisi keuangan. Diko Relius, RBTV, Pelaporkan. Terima kasih. Terima kasih.